Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, kita berada di program Buletin Jawa Timur yang hadir di Ruang Dengar Anda edisi 22 Desember 2020. Bersama saya, Ben Chandra. Kita awali bersama Ninda Alivia Persada FM. Pelantikan paslon Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih akan dilakukan secara serentak. Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada tahun 2020 secara serentak sudah selesai digelar. KPU Kabupaten Blitar sudah melakukan rapat plenu rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pilbuk Blitar pada selasa 15 Desember 2020. Komisioner KPU Kabupaten Blitar Divisi Teknis dan Penyelenggara Anikmatu Solikah mengatakan untuk akhir masa jabatan Bupati Blitar periode 2015-2020 adalah sampai 17 Februari 2021. Mengingat pemilihan digelar secara serentak, maka pelantikan juga akan dilakukan secara serentak. KPU sendiri, prinsipnya juga menunggu karena setelah menetapkan pasangan calon terpilih, maka langkah pertama yang dilakukan adalah memenuhi kebutuhan administratif yang dibutuhkan untuk proses pelantikan. Karena ini pemilihannya serentak, nanti juga pelantikannya juga serentak. Kami prinsipnya juga menunggu nanti karena setelah nanti kami menetapkan pasangan calon terpilih, hal yang kami lakukan adalah memenuhi seluruh kebutuhan administratif yang dibutuhkan untuk proses pelantikan. Nik Matus menambahkan nantinya pihaknya akan menyerahkan ke pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui pemerintah Kabupaten Blitar terkait dengan berkas pasangan calon terpilih dalam pemilihan tahun 2020. Selanjutnya, sudah menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri melalui Pemrof Jatim terkait waktu pelantikan calon terpilih. Ninda Alivia, Radio Persa, DFM Blitar. Selanjutnya, dengan Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Wali Kota Habibadi terbitkan surat edaran baru guna menekan laju penyebaran COVID-19 di Kota Probolinggo. Untuk menekan laju pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Probolinggo, Wali Kota Habibadi Sainal Abidin menerbitkan surat edaran baru yang telah disosialisasikan secara live di akun media sosial pemerintah Kota Probolinggo sabtu kemarin. Pihaknya bersama dengan Forkopimda mengeluarkan kebijakan tersebut untuk melindungi dan menjaga masyarakat Kota Probolinggo dari penyebaran COVID-19. Dalam surat edaran tersebut tertuang poin di antaranya ditunjukkan kepada pengelola, pemilik pelaku ekonomi, pelaku usaha di tuku modern, sualayan, mal, kafe, restoran, kuliner, tuku kelontong, serta kuliner UMKM ataupun PKL untuk memperlakukan jam operasional dari jam 7 pagi hingga jam 8 malam. Terkecuali apotek dan pelayanan kesehatan. Para pemilik usaha juga dihimbau untuk tetap melaksanakan prokes, yaitu melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada lingkungan tempat usaha masing-masing, serta mewajibkan pengelola dan pengunjung untuk menggunakan masker dan tetap menjaga jarak antar pengunjung. Wali Kota Habibadi juga menambahkan kebijakan ini harus diambil setelah melihat operasi justisi yang gencar dilakukan namun masih saja ditemukan masyarakat yang belum disiplin. Beliau juga berharap warga Kota Probolinggo bisa menjaga diri, menjaga kesehatan dengan melakukan protokol kesehatan secara disiplin. Tanpa kedisiplinan tersebut, mustahil bisa menerapkan protokol kesehatan dan menurunkan angka penyebaran COVID di Kota Probolinggo. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Menuju ke Anjani, Suara Angawi, proyek Sentra PKL Yosudarso akhirnya tuntas dikerjakan. Pembangunan kawasan pedagang kaki lima, PKL di Jalan Yosudarso Ngawi akhirnya tuntas. Proyek tempat kuliner yang diharapkan menjadi salah satu ikon bumi ora-ora itu dalam waktu dekat ini akan diserahkan oleh pihak rekanan. Dan Sugeng Ngaryadi, Kapit Basar, Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi mengatakan pengerjaan proyek Sentra PKL sempat molor dari target. PT Gala rekanan dari Yogyakarta gagal menuntaskan sesuai batas waktu akhir 15 Desember 2020. Akhirnya, Jumat 18 Desember 2020 baru selesai pengerjaannya. Sugeng juga menjelaskan pihak rekanan beralasan tidak dapat mengerjakan proyek tepat waktu karena terkendala pandemi COVID-19. Pengerjaan material tidak maksimal akibatnya ada pembatasan waktu. Juga pekerja yang dilibatkan berkurang. Pihak rekanan tidak terkena denda dengan molornya proyek tersebut karena Badan Keuangan BPK memberikan pengecualian sebab molornya pengerjaan proyek tersebut terkait bencana non-alam pandemi COVID-19. Anjani LPPL, Suara, Ngawi. Kemudian ada Bobi Wijayanto, Suara, Lumajang. DPRD Lumajang menilik potensi usaha susu sapi perah di KUD Tani Makmur Senduro. Usaha dalam produksi susu sapi perah di KUD Tani Makmur Senduro bisa dibilang masih lancar dan dapat disetorkan secara rutin kepada industri pengolahan susu. Anang Ahmad Syahuddin, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Lumajang saat berkunjung untuk menilik usaha susu sapi perah di KUD Tani Makmur, Desa Kandang Tepus, Kecamatan Senduro menerangkan bahwa peternak sapi perah di wilayah Senduro lebih terorganisir dengan adanya KUD. Dirinya juga menjelaskan terdapat 6.000 ekor sapi perah yang setiap harinya menghasilkan kurang lebih 42 ton susu sapi sedangkan hasil dari 33 ton susu sapi tersebut disetorkan ke PT Nestle oleh KUD Tani Makmur Senduro. Ketua DPRD Lumajang mengungkapkan bahwa di masa pandemi COVID-19 produksi susu di wilayah Senduro tidak mengalami penurunan bahkan mengalami peningkatan sebab kebutuhan susu sapi terus dibutuhkan oleh masyarakat karena dipercaya bisa meningkatkan imun tubuh. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Kita beralih bersama Rifano Kusnadi, Mahardika FM. Dampak COVID-19, angka kemiskinan di Kota Amblitar naik 0,65 persen. Badan Pusat Statistik BPS Kota Amblitar merilis angka garis kemiskinan di Kota Amblitar Kamis 17 Desember 2020. Ernie Fatma Setiwarini, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Amblitar mengatakan tujuan dirilisnya angka garis kemiskinan ini agar pemerintah Kota Amblitar dapat mengetahui perkembangan kemiskinan daerah apakah mengalami penurunan atau peningkatan. Lebih lanjut, Ernie menyebut garis kemiskinan Kota Amblitar mengalami peningkatan pada periode Maret 2019 sampai Maret 2020 karena dampak COVID-19. Jumlah penduduk miskin di Kota Amblitar pada bulan Maret 2020 berjumpa 11.100 jiwa atau 7,78 persen dari total penduduk. Jumlah ini meningkat 1.000 jiwa atau sebesar 0,65 persen dibandingkan kondisi Maret 2019. Jadi, angka kemiskinan memang nasional sampai ke tingkat 2 juga hampir semua mengalami kenaikan karena di situ sudah ada dampak COVID-19. Sementara itu, Santoso Wali Kota Amblitar mengatakan naiknya angka garis kemiskinan di Kota Amblitar ini disebabkan beberapa faktor. Santoso juga menjelaskan, akan mengundang beberapa kepala OPD di Kota Amblitar untuk membahas lebih lanjut hasil garis kemiskinan di Kota Amblitar. Menurutnya, ke depan pemerintah Kota Amblitar akan menyusun beberapa program-program untuk mengatasi persoalan kemiskinan ini. Selanjutnya, kita ke Bili Patopoi, suara Sidoarjo. Selama libur Nataru, jajaran Forkopimda sepakat melarang masyarakat rayakan pesta pergantian tahun. Sahabat, dalam momen libur Natal dan tahun baru yang dimulai pada tanggal 24 Desember, pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama jajaran Forkopimda sudah mengambil langkah antisipatif. Salah satu tujuannya, agar penerapan protokol kesehatan tetap berjalan maksimal mengingat angka kasus COVID-19 cukup melonjak pada bulan Desember ini. Selain itu, himbawan untuk tidak berpergian ke luar kota juga menjadi salah satu faktornya. Dalam jumpa pers persiapan menyebut Nataru Senin 21 Desember, Dr. Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo juga berpesan agar pelaku usaha tidak merayakan pesta pergantian tahun terlalu berlebihan. Dilarang ya, sekali lagi dilarang menyelenggarakan pesta perayaan tahun baru dan sejenisnya di dalam dan atau di luar ruangan. Meminang keras kalau ada pesta yang nama pesta, peminang keras itu kita akan tindakan disiplin yang luar biasa. Sampai saat ini, Kabupaten Sidoarjo masih berstatus zona orange. Sementara itu, di Provinsi Jawa Timur terdapat enam kabupaten yang masih berstatus atau berubah menjadi zona merah. Diharapkan dengan kesadaran menerapkan protokol kesehatan bisa menjaga agar tidak menjadi zona merah. Demikian, saya beli Pak Topoi, Suara Sidoarjo. Kemudian menuju Mega Kristi, RGR FM, Tulung Agung. Tulung Agung mendapatkan penghargaan di Ajang IGA tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Tulung Agung menerima penghargaan Inovatif Government Awards atau IGA tahun 2020 yang dilaksanakan di Hotel Sultan Jakarta. Penghargaan ini diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulung Agung, Dr. Andesuka GMSI. Adapun kategori IGA ini merupakan hasil penilaian oleh Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Republik Indonesia melalui Litbang Kemendagri tentang pelayanan publik dengan predikat kabupaten sangat inovatif. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM, Tulung Agung. Informasi selanjutnya dari Evanola, Suara Madiun. Konsisten berinovasi untuk meningkatkan mutu pelayanan masyarakat, Pemerintah Kota Madiun berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai kota sangat inovatif. Urusan penyelenggaraan pemerintah daerah selalu tak lepas dari inovasi, khususnya dalam pelayanan publik. Dengan inovasi yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, maka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa segera tercapai. Hal ini mendasari pemerintah Kota Madiun dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat untuk terus berinovasi, sehingga segala kebutuhan masyarakat bisa lebih mudah dan cepat terlayani. Upaya itu telah terbukti memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Bahkan atas inovasi yang tak pernah henti dicetuskan ini, Pemerintah Kota Madiun berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri, yakni sebagai kota sangat inovatif dalam Innovative Government Award 2020. Prosesi penyerahan penghargaan itu dilakukan oleh Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Mateostan di The Sultan Hotel and Residen Jakarta. Dalam acara tersebut, Wali Kota Madiun Maidi hadir langsung untuk menerima penghargaan. Dalam kesempatan itu, Wali Kota berterima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri dan seluruh warga Kota Madiun baik Forko, Pimda, stakeholder, dan seluruh tokoh masyarakat karena telah berhasil meraih penghargaan sebagai kota sangat inovatif. Tentunya penghargaan ini tak lepas dari dukungan seluruh masyarakat Kota Madiun. Wali Kota berharap penghargaan ini mampu memacu semangat memerintah Kota Madiun agar terus berinovasi, khususnya untuk mendorong upaya pembangunan demi kemajuan kota serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Dr. Agus Fatoni memaparkan bahwa ada 484 daerah yang terdiri atas pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota dengan 14.897 inovasi yang mengikuti penilaian inovasi daerah tahun ini. Hasilnya, 195 daerah dinyatakan berhak atas kategori sangat inovatif termasuk Kota Madiun. Sementara itu, Sekjen Kementerian Dalam Negeri Dr. Muhammad Hudori menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pemerintah daerah yang telah mendapat penghargaan. Penghargaan tersebut diharap dapat meningkatkan semangat seluruh pemerintah daerah agar terus berinovasi demi kesejahteraan masyarakat. Menuju ke Arifin, Ralita FM DLH Pamekasan minta masyarakat jaga kebersihan sungai demi mencegah banjir. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Pamekasan meminta masyarakat untuk peduli terhadap persoalan lingkungan, utamanya sampah agar tidak lagi dibuang ke sungai, namun dibuang pada tempatnya. Itu dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya banjir ke depannya. Kepala DLH, Muhammad Amin Jabir mengatakan, salah satu penyebab banjir dari luburan sungai, selain ada desementasi, namun adanya banyak sampah yang dibuang sembarangan oleh warga tanpa memikirkan dampaknya. Sehingga, Jabir mengajak saat dirinya tengah membantu tim pasukan DLH dan membersihkan lumpur bekas banjir pada Sabtu 19 Desember lalu yang menimpa tujuh kelurahan dan empat desa agar menjaga normalisasi sungai agar tidak mengalami banjir kedua kalinya. Amin Jabir memohon doa bersama agar ke depan Kebupaten Pamekasan dibebaskan dari banjir. Saya berharap kepada masyarakat Pamekasan mulai peduli terhadap persoalan lingkungan. Marilah kita buang sampah pada tempatnya, kita jaga normalisasi saluran dan sungai untuk tidak terjadinya kembali banjir di Kabupaten Pamekasan. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan ke depan Pamekasan bebas dari banjir. Dari Rally TVM Pamekasan, Arifin melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Kemudian kita ke Agustin Merdekawati, Ersal Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Darurat Bencana Tanah Longsor. Puncak musim hujan baru akan terjadi di bulan Februari, namun bencana tanah longsor sudah ditemukan di delapan titik di bulan Desember. Semuanya terjadi di wilayah selatan Kota Angin. Bupati Nobira Manidait mengatakan, selama musim hujan, ancaman bencana tanah longsor memang menjadi perhatian khusus Pemkap Nganjuk karenanya meminta warga yang tinggal di lengreng pegunungan untuk lebih berhati-hati, kuas badan harus ditingkatkan lagi. Bencana tanah longsor yang sering terjadi setelah Kabupaten Nganjuk di kuduh hujan lebat lebih dari 4 jam, selain karena faktor curah hujan, penyebab lain menurutnya adalah kebanyakan lahan kritis dan hutan yang gundul. Sementara itu, Kepala Stasiun Guvisia Klas 3 Nganjuk M. Kudori mengatakan, intensitas hujan pada dasar yang pertama dan kedua cukup tinggi di atas rata-rata. Hujan masuk kategori lebat dengan intensitas 50-100 mm per hari. Dan terkait prediksi puncak hujan tersebut, Kudori mengaku sudah melakukan pemetaan wilayah longsor, salah satu daerah yang masuk zona merah adalah desa Ngepal Ngetos. Dari Agustin Mardikawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Berlanjut ke Novita Andriani, Radio Suara Sampang. Gubernur Jawa Timur tinjau pompa air pengendalian banjir di Sampang. Gubernur Jawa Timur, Hovifa Indar Parawangsa, meninjau dua titik pompa air pengendali banjir di Kabupaten Sampang minggu sore. Pompa bantuan pemerintah Provinsi Jawa Timur itu kini rusak tak berfungsi yang menyebabkan air meluap merendam sejumlah wilayah kota Sampang. Dua titik pompa yang rusak diantaranya di Jalan Delima dan Jembatan Pukor Desa Pangkung. Gubernur Jawa Timur, Hovifa, mengatakan persoalan dua titik pompa segera terselesaikan sebelum memasuki akhir tahun tepatnya 25 Desember 2020. Dalam kesempatan tersebut, Hovifa juga memberikan bantuan paket sembako kepada korban terdampak banjir dan memberikan santunan ke keluarga korban bocah tenggelam di Desa Pracen, Kecamatan Camplong. Hovifa didampingi Wakil Bupati Sampang Haji Abdullah Hidayat dan Sekretaris Daerah Yulia Di Setiawan serta Pejabat Pemprov Jatim, Novita Andriani, Suara Sampang FM mengabar. Dan informasi terakhir dari Mahruzar Iskandar, Suara Gresik. Banjir di Kabupaten Gresik membuat beberapa pihak menggalang dana bantuan untuk korban terdampak banjir di tiga kecamatan. Senin 21 Desember 2020, banjir yang masih mengenangi wilayah desa di Cermik Gresik dikabarkan berlangsung surut namun masih terdapat beberapa jalan yang tergenang oleh air seperti di Jalan Remor Udi. Jalan tersebut dapat lentas kendaraan meskipun masih tergenang banjir. Mengenai banjir yang melanda Gresik membuat beberapa pihak menggalang bantuan untuk warga yang terdampak banjir layaknya pihak pengurus Vatayat Durusampean. Ketua PAC Vatayat Durusampean, Suliah mengatakan bantuan tersebut untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir kelamong di tiga kecamatan yakni Balong Panggang, Benjeng, dan Cermik. Bantuan sosial yang diperoleh dari denun-dun tersebut langsung diserahkan oleh PAC Durusampean kepada warga didampingi aparat desa setempat. Bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian anggota terhadap korban banjir luapan kelamong yang hingga saat ini masih terjadi di tiga kecamatan yang terdampak. Lebih lanjut, Suliah mengatakan mengenai penyaluran bantuan sembako sudah dilakukan di setiap tahun saat ada banjir di Kabupaten Gresik. Bantuan paket sembako terdiri dari minyak goreng, minstan, tepung, dan pakaian. Musibai banjir tahunan itu terjadi di setempat kemudian. Hal itu disebabkan oleh menerapnya kelamong yang semakin dangkal dan sempit. Saya Ruzar dari Surah Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Demikian sahabat informasi Buletin Jawa Timur edisi 22 Desember 2020. Saya Ben Chandra undur diri dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur Buletin Jawa Timur Bisa sahabat dengarkan sedang sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoaryo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Belambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Terenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulung Agung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur